Tapi saya heren sama Mbak Cek itu, kenapa saya dikompel sama orang-orang yang duitnya triliuner Alhamdulillah Alhamdulillah, tapi itu maksudnya, aku ingin-gini, aku ingin-gini, aku benar-gini Ya kalau ngomong itu, kayak, kayak ini, kayak udah langsung multimatum gitu Oh iya, iya memang Berapapun, pokoknya nih, ini bocah nih, harus ngeluarin duitnya nih Saya tuh sampe heren sama pemerintah Ini mau bunuh apa, mau gimana Iya, tapi Mbak Enul ini, oh ini nih Cek Pak, itu di dalam susunan yang punya itu sahamnya siapa Pak, cek Aku bilang gitu Oh, tapi ini, ngeyel kadu Ada Mbak Enul dari Atista Saya gak mau nanya apa kabar, karena saya tahu kabarnya seperti apa Kabar buruk Buruk sekali Tapi saya disini untuk bersama-sama dengan Mbak Enul, untuk marah-marah Kali ini saya mau marah-marah sama pemerintah Kan katanya saya dekat dengan pemerintah Apa-apa, kritik boleh ya Karena memang gak masuk akal apa yang dilakukan Ide-nya ya, ini baru ide ya, atau udah disetujui? Oh udah 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 disetujui? Udah, udah Ini komisi 11 ya Yes Komisi 11 Dan Pak Sandi mengatakan bahwa gak masalah katanya gitu ya Oh, gak masalah ya Gak masalah katanya Gak masalahnya dimana Kemarin saya waktu diundang di salah satu stasiun televisi Saya bilang Beliau bilang tidak mematikan Tidak mematikan Tapi saya gak dikasih jawaban yang Yang bener-bener mantep gitu Mungkin belum selesai kali Beliau mungkin mengatakan tidak mematikan Panjang bener Sampai ngabisin berapa segmen kemarin kita jadinya Iya Jadi kemarin itu beliau bilang tidak mematikan Ketika saya, saya jelaskan, saya jabarkan Bahwa menurut beliau tidak mematikan Tapi menurut saya bikin motor mas Iya gini, mungkin tidak mematikan karena beliau bisnisnya banyak Oh iya, udah pasti ya Tidak mematikan beliau Makanya saya bilang kemarin di sosial media saya Saya bilang You punya duitnya banyak banget Iya gitu, benar Pakai duit ya Jadi kalau seandainya ada masalah Yang kecil pun ya dikepret Gak dianggap Jadi gak kerasa Gak kerasa gitu Nah kalau kita orang kan Istilahnya ya pengusaha yang Menengah ke bawah Bener, nah gini ya Pak Sandi Kita kan temenan ya Tapi kali ini Kita kan kalau protes juga boleh dong Katanya pemerintah harus dikritik Sekarang saya mau kritik Jadi begini Harus dengarkan juga ya mas Harus dengarkan juga Rakyat harus dengarkan Jadi buat teman-teman yang penonton ini Yang masih belum ngerti masalahnya apa Jadi akan ada kenaikan pajak Di industri hiburan Bukan akan ada mas Sudah ada Sudah ada ya Sudah ada kenaikan pajak Di industri hiburan dan wisata 40-75% Terhadap industri hiburan Nah oke Permasalahannya Pertama Ini dari Komisi 11 Terus pemasalahan kedua Tadi katanya Pak Sandi Tidak akan mematikan Yang mereka tidak paham Padahal paham Adalah bahwa Dan ini Pak Luhut Sudah ngomong nih Kayaknya nih Pak Luhut sudah ngomong Ada penundaan Ada penundaan Pak Luhut juga ngomongnya sama nih Yang tidak paham Tapi padahal Anda paham Bahwa industri hiburan Dan wisata itu Aneh di Indonesia Coba saya mau tanya Menurut Anda yang nonton Hiburan itu industri nya apa coba Apa industri hiburan Saya mau tau Apa industri wisata Saya mau tau Apa nih Hah Dugam Bioskop Atau apa nih Karena ternyata Saya juga kena Gym Iya Gym ya Gym Tempat kebugaran itu Industri hiburan Berarti nge-gym itu Kesehatan itu termasuk hiburan Hiburan Bukan kepentingan Bukan kebutuhan Jadi ketika Anda ke gym Pemerintah menganggap Itu industri hiburan Jadi ketika Anda latihan Keringet-keringet itu Anda terhibur Karena mungkin ada musiknya Jadi Anda terhibur Jadi Sinema Pagelaran kesenian Pagelaran kesenian itu Rakyat-rakyat kadang-kadang suka Bikin pagelaran kesenian Tapi ada yang terlewatkan itu Apa itu Ada Bukan Ada permainan Itu termasuk dingdong Itu hilang Oh dingdong itu bukan hiburan Bukan Dan itu hilang loh mas Dingdong itu game-game yang Gak ada lagi di hiburan Bukan Orang-orang Bayar ketentuan Oh tidak bayar Orang-orang Oh Mafianya kuat mungkin Bisa jadi ya Ya Mungkin Kan saya bilang mungkin Nah kalau SPA Sama pijet itu beda loh mas Beda Beda bayarnya Oh beda-bedanya apa tuh Justru sebenarnya yang pijet itu kan yang Hoa-hoa itu Sebenarnya ya Kan kalau SPA itu memang benar-benar Matas kesehatan Itu juga pajaknya 40% Kalau gak salah Kalau SPA Beda sama pijet ya Kalau pijet Kayaknya gak ada apa Hilang kayaknya itu Oh Kalau pijet juga hilang Kayaknya ya Kan kita kayaknya ya Kita gak tau Tapi setelah saya cek-cek Memang disini gak ono sih Dihilangkan Dihilangkan Mungkin tidak terhibur Kali banyak Pelanggan yang kecewa Kok gini Saya gak tau ini ya Fotonya beda gitu Jadi ini-ini saya itu Ini kan saya punya asosiasi Pengusaha karaoke keluarga Indonesia Yang disitu di dalamnya ada Happy Papi Ada Masterpiece Ada Diva Termasuk saya juga gitu Jadi ada beberapa juga Yang udah tergabung disini Ini adalah karaoke keluarga Karaoke keluarga khusus Oke Kita belum bicara karaoke keluarga berantakan ya Belum-belum Jadi disini itu juga semuanya pada ngeluh Karena memang Kita ini termasuk Pengusaha yang menengah kebawah Yang Omsetnya juga Belum sampai Pertahunnya itu 5M Belum sampai 5M Belum Berarti belum Iya menengah kebawah dong Menengah kebawah UMKM UMKM Gitu Sama saya punya gym juga Kayaknya belum 5M deh per tahun Makanya buka gym tuh gak gampang Padahal tutup semua gym Iya di tetangga saya aja Di tempat yang lain juga tutup Sebagian juga membernya udah drop jauh Udah drop jauh Iya Saya masih bertahan sih Iya mudah-mudahan Iya masih bertahan Karena memang saya gak nyari untung Saya tuh amal ibadah Jadi Sebenarnya Saya itu dari kemarin-kemarin itu Waktu jamannya Bapak Sutioso Yang beliau masih menjabat gubernur itu Saya mau mengajukan untuk Kalau bisa ini Diarahkan Bikin Perizinan itu kalau bisa dibedakan Mana Klub Malem Karaoke Eksekutif Mana Gym Mana Spa Mana Karaoke Keluarga Gitu Jadi Biar lebih fair gitu Kalau semuanya dipukul rata Sepa dipukul rata Sama kita yang UMKM Mungkin masih ada Sebanding ya Tapi kalau kita dibandingkan dengan Karaoke Eksekutif Itu kan Mereka Modalnya aja udah jauh gede Dan Yang ada LO-nya itu ya Jadi pasar mereka juga Orang dateng ke diskotiknya udah siap duit Ya kan Udah pasti beli Miras Beli LC Beli apa? LC Beli apa? Ya Beli apa nih? Beli miras Sama? Minuman kelas Sama apa? Sama itu LC Oh Land Cruiser Iya Nah Otomatis kan Sebenarnya orang dateng ke situ tuh Pasarnya udah ada Maksudnya modalnya udah ada Untuk dateng ke situ Sedangkan Pasar kita Di karaoke keluarga itu Tamu-tamu kita tuh Paling anak-anak sekolah Ibu-ibu arisan Terus Orang-orang kantoran yang pulang kerja Dalam kondisi macet Stress Iya Mampir Karaoke Mampirnya ke tempat kita Dan kalau dulu sih masih oke lah Kita masih mengharapkan FNB Masih lebih Pendapatannya lebih banyak gitu Tapi sekarang kan kuliner itu seluruh Indonesia Dimana-mana Kebanyakan orang habis makan kenyang Baru masuk karaoke Mereka cuma minum jus doang Dalam 2 jam 3 jam Betul Nah itu tuh Kalau kita Pendapatannya juga Cuma dari makan sama room Gitu Sedangkan kalau room kita yang Kelas VVIP Itu tuh Paling rame Kalau cuma Sabtu Minggu Hari-hari biasa nol Oke Dan perhitungannya Kita tuh bayarnya banyak banget loh Ini bukan 40% loh Saya paham Karena harus bayar Musiknya sendiri ada Ijinnya Ada apanya semua Jadi royalti Yang kita bayarkan ini Yang kemarin saya marah itu bukan 40% Kalau menurut saya mas Apa yang ada mas? 100% mas Hah maksudnya? Ya kita bayar pajaknya 100% Ke pemerintah 100%? Iya Ini saya loh Itungannya gini nih Ini nih saya sudah catat disini Takut salah lagi nanti Jadi ini kita bayar Ke dispenda itu 40% Anggap aja Omsetnya itu 10 juta Oke 4 juta kita masuk ke negara Ini dari omset ya? Dari omset Omset kotor ya? Omset kotor ya? Iya Nah Ini kita juga Belum lagi kita harus Bayar gaji karyawan Terus ada biaya sewa Tempat, listrik, internet Dan lain-lain semuanya Ini saya catat disini Biar orang jelas Nangkepnya Ini termasuk Belum biaya royalti ya Ini royalti itu Saya ada dua Jadi LMK terkait itu Ada hak cipta Sama hak Terkait Ini nih mas Satu roomnya 12 ribu Satu room ya Kan roomnya kita kan Ada gak sama Ada yang 20 Ada yang 30 Anggap aja 30 deh Itu dikalikan Satu bulan 12 ribu Roomnya kan 30 Dikali satu bulan Dikali satu tahun Ada tamu Gak ada tamu Tiap hari ngitungnya semuanya mas Kok bisa? Ya iya Itu memang sudah ketentuan dari LMKN Lah kan tidak kepake Lagunya Tetep putuh bayar mas Itu sudah dari kemarin-kemarin itu Aturannya Kayak gitu Nah ini pemerintah kan gak tau ini Gak tau apa tutup mata Saya gak tau Harus dibayar mas Itu harus dibayar? Bayar mas Ya tanya aja sama dari pihak Apa LMKN Hak cipta sama hak terkait Itu kita bayar Roomnya Oke oke Terus masih ada lagi pajak-pajak yang harus kita bayarkan Ini pajak badan Ada PPH Atas sewa Jasa dan lain sebagainya Ini ya Vendor-vendor juga Nah ini nih Vendor Atau PPN Yang kita bayarkan selama ini itu kan Per April Tahun 2022 itu Kita bayarnya Awalnya 10% Terus naik 11% Nah ini nanti Naiknya 12% lagi Kalau Gak salah ya Kalau memang bener tahun 2025 Katanya dinaikin lagi jadi 12% Lah kita ini RPE kulahkan barang dan lain sebagainya Ini kalau pajaknya naik Lengadat loh mas Tapi kalau diskotik-diskotik itu Jalan tuh Ya mungkin kan pendapatannya mereka kan beda Sama pendapatan kita yang cuma jualan FNB Jus sama makanan ringan nasi goreng Berarti begini Berarti mungkin Pemerintah kita punya Visi ke depan Oh apa visi nih mas Menghilangkan keluarga Menciptakan banyak karaoke keluarga berantakan Nah itu dia Mungkin itu visinya Mungkin Tapi perlu tak kasih tau mas Karaoke ku banyak itu Pegawai ku juga banyak loh Oh iya mas Oh jauh salah Karaoke saya itu Satu Satu outlet itu bisa sampai 50 orang karyawannya Percaya Saya pernah kan Waktu dateng ke Saya pernah berapa kali ke tempat tempat ini Nah itu kan juga harus dipikirin Kalau seandainya saya ngadat nih ya Mogok untuk gak mau ngelanjutin lagi Ini buka bisnis ya Ya pegawainya juga kena Iya bukan pegawainya kan Matarantainya banyak tuh Dia anak Bojo cindilnya dan lain sebagainya Itu kan juga mesti harus dikasih makan Betul Nah itu kalau saya selesaikan yuk Sebenernya gampang aja sih Ya waktu itu beres Orang usah bayar Bayar pacek Orang usah ngurusin karyawan Kan sebenernya kayak gitu Cuma melihat bisnis saya yang sudah berusaha untuk berjuang Ketika pandemi kemarin itu udah ngap-ngapan Sekarang baru berdiri lagi Baru bangun lagi Tiba-tiba diketok kayak begini Itu saya tuh sampai heran sama pemerintah Ini mau bunuh apa mau gimana Coba Ya itungannya kan kayak gitu 40% Dipotong lagi Ini 12% Ini kalau jadi ya Belum lagi ini Nanti Apa pajak ini dan itu Ini cuatet semua loh mas Ini mas Lengkap ini semua Ini bayar Bayar pacek PPH PPN Dan lain sebagainya Ini Komplit Belum lagi sewa mal Ya abis Intinya abis kan Ya entah loh mas Ya makanya Katanya ada yang bilang Dulu untung Bidak wadim aja Kayaknya gitu Bilangnya gitu Saya bilang Saya itu bener untung Yang pertama adalah Keuntungan saya paling besar adalah Bisa memperkerjakan Begitu banyak orang Kalau dulu Saya stop disana Saya gak setuju tuh Dengan kata-kata itu Gimana mas Dulu untung Diam aja Sekarang rugi Berantakan ribut Eh semua orang gitu Keblok Gak usah gitu Eh tukang sayur Untung diam aja Begitu rugi Ribut di keluarganya Itu dimana-mana Namanya orang bisnis Untung tuh Diam aja Harus untung Bukan masalah Dia untung Diam aja Semua orang bisnis Kalau untung ya Diam Kalau rugi Baru pusing Anda yang ngomong Bukan gak pernah bisnis Anda Nah itu dia Dan jujur aja ya Dan kalau dia rugi Dia tutup Pegawai-pegawainya Ilang semua Pegawai-pegawainya Keluarganya Anaknya dan sebagainya Makannya apa Itu yang mereka gak pikirin Jadi gak usah Ngomong Kalau untung Diam aja Kalau rugi aja Baru kewar-kewar Ini bukan masalah untung rugi Ini pajak dinaikan Anda belum ngerasain Bayar pajak dinaikin Eh bro sis Ini lah ada disini Kita itu kalau bayar pajak Lebih baik kita lebihin Eh gak bisa Kok bisa Iya dong Daripada kalau kurang di obrak-abrik Loh mas Katanya sih ada insentif ya Nih Yaudah bayar aja Pajaknya 40% Ini Anda lebih jahat ngomongin Saya ngerti 100% Ini bukan 40 ya Yang saya jawab adalah 100% Itungannya Karena saya harus mengeluarin Begitu banyak pajak-pajak Yang dirindil-dirindil Yang kecil-kecil tuh Itungan totalnya tuh 100% Iya Kalau ngomongin masalah insentif Yang katanya dikasih 15% Per tahun Daripada ngomong Begitu potong aja sekarang Gak usah 40% Ya dari 25% Naikin aja 5% Repot amat Tidak perlu ada insentif Gak perlu ada insentif Karena Harus Bikin izin lagi tuh Iya karena kalau ada insentif Ngomong dong Oh doa ya Kenapa Kan dibalikin duitnya Dibalikin apa aja Ya Ya kalau dibalikin Kalau enggak diobok-obok kita nyalain Nah itu Sama dengan kalau kita Bayar Pajak pribadi tuh Iya itu Kalau udah masuk itungan kita Bayar pajaknya Kelebihan Gak malah dibalikin duitnya Kita malah diobok-obok Dipanggil lah kita ke Kantor pajak Wah Kita kayak disidang tuh Nah iya Kayak kemarin tuh Apa namanya Ada layar Jadi acuannya dari Dari pajak juga Kemarin tuh Saya itu kan di tiktok Apa di apa itu Ada berita Ini loh Terkaya 5 terkaya Saya heran sama orang pajak tuh ya 5 terkaya Seorang artis saya Seperti saya Padahal 5 orang terkaya kayak Mohon maaf nih ya Kayak yang punya usaha rokok Kayak apa Itu kan duitnya udah Triliunan ya Lah kok saya masuk di Jajaran 5 besar itu loh Orang pajak tuh Sampai bilang Ini Mbak Inul nih 5 orang terkaya di Indonesia Sebenernya yang Rodok-rodok Pikirannya kemana itu Sopos ya Aku apa deh Saya juga pernah begitu Bener gak Mbak Loh Saya ini apalah Seorang Inul Dari saya yang Penampil Penghasilannya Cuman nyanyi Terus Acuannya di layar itu Mbak Inul Orang terkaya Alhamdulillah Pak Berarti kalah tuh yang punya Gudang garam Yang punya Indofood Kalah semua dengan Indofood Di hadapan Tukang pajak Di hadapan Iya Orang pajaknya Kamu sendiri sama saya Pakai screen gede Terus Usahanya disini Disini Bapak itu Acuannya Lihatnya itu Buktinya dimana Kok cuma acuannya itu Saya dikasih Layar apa itu namanya Ditulis gitu Terus Itu ngitungan Segala macem Padahal saya itu kan Orang yang Paling taat pajak Kalau memang ada yang kurang Harus selesaikan Iya kalau kurang Selesaikan Makanya kalau kelebihan Diamin aja Daripada kalau kelebihan Anda minta balik Ya kayak gini kasusnya Ya itu Makanya saya bilang Tiba-tiba dioboh-oboh Kemana 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 Makanya sebenarnya Kalau kelebihan gak apa-apa Karena kalau kita minta balik Abis Tapi saya heret Sama paceng itu Kenapa saya dikompel Sama orang-orang yang Duitnya triliun Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi itu Maksudnya Aku ingin Gini Apu gini Apu gini Dikompelnya itu loh Iya memang Memang Acuannya itu Mbak Inul tuh Duitnya itu Kecuali sih ya Ada beberapa artis Yang duitnya udah triliunan Aku gak mau kompelsi ACPCP Mungkin masih bisa gitu Lalu seorang Inul Usaha karaoke-nya Jawabannya kembut-kembut Kalau Ya betul Ini saya ngerti maksudnya Mbak Inul Kalau misalnya Mbak Inul nih Kompelnya sama saya Sama Raffi Sama apa Mungkin masih masuk Masih masuk akal Bisnisnya mungkin ya Aku gak tau Aku gak punya bisnis Aku gak punya bisnis Aku punya aku ya Selebriti Tapi kalau lima orang Terkaya di Indonesia Goblok Saya ngatain dia goblok Saya ngatain itu Goblok Bila orang paling kaya Kelima gak terima Anda terima Ya cuma diomongin Kalau bener Gak apa Mas Saya tuh sampe heran Kok bisa ya Ini bapak-bapak Di sidang loh Masa kok Di meja itu Banyak orang-orang dari Pajak yang ngitung Bagian ngitung-ngitung tuh Wah Acuannya ke orang Gambar-gambar yang TikTok tuh Wah Inul punya ini Punya ini Punya ini Ini gitu Sing bener Aku Apa ini Apa ini Aku gak nyendir Ya cuman Lu kalau acuannya Aku dikompar sama Si Anu Si Anu Gak apa-apa Dikomparnya sama Aku heran Terus orang Yang punya Rokok Gede-gede Terus Yang punya Bank gede-gede Itu Ambe aku apa aneh Saya pernah diperiksa pajak Waktu itu Diperiksa pajak Terus dikasih tau Ini mas Dedy kan Punya usaha ini Punya usaha ini Itu sadu usaha ini Nah salah satu usahanya itu Disebutin yang gue BE Ini kan punya mas Dedy Ini kan usahanya Gede Gini-gini Pak maaf Bapak tau BE Apa BE apa Iya kan gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Ya pokoknya Soalnya nyatet-nyatet Saya beri nambah sador Pak Iya Ini perusahaan gede kan Ini Untungannya berapa Ini punya mas Dedy kan Ini kan BE pak Ya kalau ngomong itu Kayak Kayak ini Kayak udah langsung Multimatum gitu Iya memang Iya memang Pokoknya aku doleh Pokoknya piro-piro aku doleh Maksudnya Berapapun Pokoknya nih Ini bocah nih Harus ngeluarin duitnya nih Gitu Intinya gitu Kayak ada target gitu ya Ada target gitu Mohon maaf nih orang pajak Karena saya udah ngalamin ini Berkali-kali Jadi ya Kadang-kadang itu Nggak make sense banget gitu Manggil kita Duduk manja Duduk manis Tau-tau Dijembrengin Enul punya tempat wisata Gede banget pak Itu bukan punya saya Itu punya saudara saya Yang bantuin Iya tapi Mbak Enul ini Oh ini nih Cek pak Itu di dalam susunan Yang punya itu Sahamnya siapa pak Cek Aku bilang gitu Oh Tapi ini Ngeyel Kadutan Mohon maaf nih Saya jadi agak sedikit Ngobrolnya harus terbuka Tapi Tapi memang bener kok Ini sebenarnya rahasia umum kan Iya Ini nanti nih Ntar lagi nih Bulan Mei nih Saya gak tau nih ya Setiap kali ada mau ada Bayar pajak tuh Beritanya keluar lagi tuh Inul dari Ratista Punya ini Punya ini Ntar dipanggil lagi Kalau kurang bayar katanya Iya Dinaikin lagi Duduk lagi Barang sama-sama Mbak Enul Kayaknya bisnisnya nambah Ini apa segala macem Gitu Udah tau Strateginya Ini udah waktunya Bayar pajak nih Bulan Mei Eh Maret Udah persiapan nih Ada berita apa lagi Saya gak tau nih Beritanya yang bikin siapa tuh Nah oke Saya lompat dulu ya Lompat lagi Udah balik lagi Pak Luhut Sempat mengatakan Nah ini kan sebenarnya Kalau saya ikutin Ini sebenarnya Harus diperhatikan juga Wisata Hiburan tuh Gak semuanya tempat Dugem Banyak sekali Tempat wisata-wisata itu Yang UMKM Yang ini Jadi menurut saya Janganlah dinaikkan Kita tunda dululah Nah gimana tuh Mohon maaf nih Bapak Luhut Terima kasih atas atensinya Terima kasih juga Atas responnya Karena Akhirnya Agak sedikit Saya agak sedikit Meredam gitu Meskipun Dalam konteksnya Ini ditunda Tapi ditunda Sampai kapan Gitu Apa ditunda Sampai anda siap Wih gak siap tak Mas Ya gak siap loh Mohon maaf Kemarin juga saya tanya Ini ditunda sampai kapan Gitu Ditunda sampai Pilihan presiden selesai Atau Ditunda Atau sampai besok sore Atau Ditunda sampai kapan Gitu Belum ada kejelasan Kalaupun Kalaupun ada penundaan Harusnya mungkin ada Selebaran Ada surat Betul Yang turun Di kantor saya Ada penundaan Gitu ya Bahwa ini ditunda Sampai Ini atau akan Dimitingkan lagi Sampai Waktu ini Jadi jelas Gitu ya Ini sama kayak Undang-undang Yang kemarin Pers ya Itu kan juga sama Kan bahwa Ini harus Apa Sosial media Dan sebagainya Itu harus masuk ke Pers dulu Dan sebagainya Ini akhirnya ditunda Karena akan Akan nunggu Kalau misalkan ditunda Itu apa Kita nunggu Ketika ada Judicial review Yang harus Dikirim ke MK Abis MK Nunggu ketok palu Ya kalau ketok palunya Disetujuin Kalau enggak Kan kita tetap jalan 40% Sampai 100% Betul Cuman kalau saya Bingungnya bukan itu Bikungnya kan Masalah pajak Ribut Terus Mbak Inul kan Wah di sosial media Rame Saya tuh sempat naro Di sosial media Saya sempat naro Postingan Mbak Inul Saya masukin ke IG story Terus saya bilang Jim juga masuk nih Saya bilang gitu Itu Sudah Hebo dan sebagainya Cuman kalau buat saya Itu bingung gini Ini kan masalah pajak Terus ada Pasan di Aga Uno Ada siapa Ada siapa Kenapa yang ngomong Pak Luhut lagi Saya enggak tahu ya Mentirnya dia doang Apa gimana Tapi akhirnya Ada Saya suka Saya suka Mbak Luhut ya Maksudnya kalau dia Enggak ngomong Kayaknya Enggak menenang Kapasitasnya mungkin Apa Pangkatnya lebih tinggi Dari Pak Sandi Mungkin Mungkin Karena begitu beliau ngomong Oh yaudahlah Amin gitu kan Maksudnya ditunda Tapi kenapa Pak Luhut yang ngomong Nah makanya Kenapa bukan Pak Sandi Yang ngomong mas Nah Karena kemarin yang keluar-keluar kan Mas Sandi tuh ya Mas Sandi keluar-keluar apa sih Yang tidak memberatkan Yang tidak memberatkan Tidak mematikan Bukannya Anda diajakin ketemu dengan Pak Sandi Ya awalnya sih Dari kemarin-kemarin udah diajakin Ngopi-ngopi-ngopi Tetapi setelah saya Saya colek-colek terus Ngopi ini kapan gitu Akhirnya kan kemarin baru ikutan Zoom Di salah satu stesen televisi Yang gak ada isinya itu kata Anda ya Menurut saya gitu Karena dua segmen dihabisin sendiri Mohon maaf ya Pak Sandi Karena kan Tujuan dari Apa Kita adalah minta jawaban yang konkret Yang benar-benar Kita bisa lega gitu Tapi ternyata kemarin gak dapet jawabannya Jadi ya Akhirnya saya Mendengarkan Instruksi dari Pak Luhut Sementara untuk dilakukan Masih tetap pajak yang dulu Tapi kan surat Surat pembayaran pajak ini Kan juga sudah turun di kantor saya Gitu Untuk pembayaran di bulan Januari Dari Di bulan Februari itu Bahwa nanti Tinggal Anda jawab aja Pakai capture-an Pak Luhut Kan beritanya udah dimana-mana Iya Tapi Menurut saya Ini kemarin Ada surat Imbauan dari Pak Tito Tetap bayar Karena kan Nanti ada insentif juga Di akhir tahun Ya tapi kan itu yang tadi jadi masalah Kayaknya masih belum bisa Kita terima gitu Iya insentif juga nanti Kena lagi kita kan Yang menjadi masalah kan itu kan Iya Sebenernya kalau pajak hiburan Sebenernya menurut Mbak Inu Pajak hiburan tuh harusnya dibagi-bagi Bener kan? Betul Dibagi-bagi kan? Jadi ada skalanya Hiburan seperti apa ini? Iya betul Jadi biar lebih fair maksudnya mas Karena ketika kita datang di karaoke eksekutif Mereka itu udah siap duet mas Udah siap duet Karena mungkin bisa nyawer LC Bisa beli minuman keras Bisa apalah-apalah disitu Koceknya itu udah siap gitu Satu table aja bisa 30 juta Bukan lagi Iya Nah ya itu Belum lagi nanti kalau belum puas Dia masuk ada karaoke-nya juga kan disitu Betul Nah itu Itu income-nya itu kan pasti gede banget lah Kita ini karaoke keluarga loh Cuman FNB doang Cuman Sebangsa Kacang goreng sama Nasi goreng Gitu Kalau mereka bener mau order Kadang-kadang itu susahnya ya Mereka udah makan kenyang ke atas Itu upselling pegawai saya tuh Beratnya setengah mampus mas Ayo kamu jualan sana Tamu nih jualan nyanyi Wae Gitu Kalau bisa itu Habis ini Satu roomnya itu 125 ribu Kalau yang medium itu Yang small Lah kalau cuman Dua jam Dapet 250 Kita bayar roomnya aja Ke RMK itu 12 ribu Dipotong Pajak ini Pajak ini Entek ronong popone mas Iya bener Nah kalau kita gak bisa Lalu suruh beli makanan yang buahnya kayak gitu Dapet apa kita Mungkin tempat karaoke Mbak Inu harus Ada kamarnya yang ada ranjangnya Hah? Iya sekalian disiapin LC nya ya mas Jadi mampu bayar pajak Iya sekalian Jadi mampu bayar pajak Iya tapi ini bener ya Tapi namanya juga karaoke keluarga Kita harus jaga Tapi ini bener gitu Maksudnya gini Ada tempat hiburan dan sebagainya Yang memang income nya besar sekali Karena jualan miras Miras itu keuntungannya bisa berapa ratus persen Itu aja satu Ya kan Itu juga ada pajaknya Terus pengamanan mereka juga Wah luar biasa Pengamanannya Susah digerbek lah Itu tempat-tempat itu Bukan lagi Yang mau gerbek aja takut Kadang-kadang itu kan Belum LC nya LC nya Pemandu lagu Walaupun bukan hanya lagu yang mereka pandu Kita juga punya loh mas Oh iya Maksudnya untuk Biar kita aman juga masih ada kan Pengelolaan biaya-biaya tak terduga Yang memang harus kita keluarkan juga Ah itu terduga Ya terduga ya Ada bandu lagunya Ada LC nya Gitu kan Ada biaya plus-plus nya Yang gede banget Nah itu mungkin Bisa lah Kalau anda mau larinya ke sana Yang pajaknya gede Gitu kan Biarkan aja Karena gini Sama dengan perjudian Kalau menurut saya perjudian Tempat judi mau dilakukan di Indonesia Lakukan aja dengan pajak berapa ratus persen Gitu coba Gak apa-apa Kalau menurut saya ya Karena orang-orang yang bisa akhirnya masuk judi itu Adalah orang-orang yang siap kehilangan duit Untuk hiburan Dibandingkan judi online sekarang Yang kesebar kemana-mana Itu rakyat-rakyat miskin yang kena Akhirnya pinjol yang kena Dan sebagainya Malaysia bisa ada tempat judi Singapura ada tempat judi Singapura lebih gila lagi Tempat judinya Orang Singapura gak boleh datang Wisatawan yang datang Itu penghasilan pajak negara Yang besarnya luar biasa Tapi Tempat wisata-wisata yang lain Ini banyak yang UMKM Tempat hiburan banyak yang UMKM Mbak Inul punya Gym lah Orang gym itu tempat Sarana kesehatan Anda bikin ini tempat wisata dan hiburan Gitu Ini pasti Yang bikin aturan ini Gak pernah olahraga Bukan mas Dia itu gak ngerti Maksudnya itu Kayaknya dia itu Kuper Hari-hari itu Ngetik Guaengono loh mas Enggak Dia juga gak pernah olahraga Jadi siap kali dia yang lewat nge-gym Oh ini banyak cewek-cewek Yang bajunya seksi-seksi Gitu Kayaknya tempat hiburan nih Gitu Tapi kayaknya gak mampir di tempat saya Yang mampirnya di tempat yang Tempat yang gede kayaknya Makanya dia ngomongnya Oh ini rame Makanya harus bayar pajaknya gede Gitu Nah tapi gak mampir di tempat saya Soalnya Nah coba mampir Coba mampir ke gym Anda yang buat mampir ke gym Anda coba nge-gym sama saya satu jam Saya mau tanya Apakah Anda terhibur setelah itu Masuk ICU Anda kalau latihan sama saya Jadi Pada saat covid Lebih lucu lagi Mall dibuka Bioskop dibuka Tempat gym masih dilarang Masih ditutup Nah itu dia Aneh Saya protes kemana-mana Bikin video Dijawal Pak Luhut juga sih akhirnya Kenapa Pak Luhut ini? Jawab ya Iya Apa-apa Pak Luhut saya heran Saya kasihan loh sama Bapak Luhut itu Kasian loh Iya saya kasihan Kebanyakan Kebanyakan mikir sampai sakit Sampai sakit kemarin Sampai sakit kemarin Pak Luhut semoga cepat sembuh ya Pak Luhut ya Semoga sehat terus ya Bisa backup kita ya Pak L Waktu tempat gym ditutup saya bilang Ini aneh loh Orang covid begitu sembuh dan sebagainya Butuh olahraga Anda tutup Tapi mall dan sebagainya Anda buka Yang mana yang bener Iya kan? Iya Tapi yang jelas gini Mas Kalau misalkan nih Kita tetap disuruh bayar pajak 40% sampai 100% It's okay Kita ladenin gitu Tapi pada intinya Ketika kita gak ada tamu Yang mau dateng Pendapatan kita nol You juga rugi Apa yang mau kita bayarkan? Saya gak dapet You lebih gak dapet lagi Karena-karena The only way untuk itu adalah naikin harga Naikin harga juga percuma Sekarang kalau dibebankan kepada customer aja Ini 20% aja juga udah Tereak-tereak ya Semuanya naik Nah kalau Misalkan pendapatan dari Customer kita dalam 1 bulan itu Misalkan 100 gitu Customer turun jadi 50% Karena beban pajak yang kita berikan Karena beban pajak yang kita berikan Nama mereka Walaupun itu sebagian Kita lah yang nanggung nantinya gitu You bayar bantu-bantu dikit lah Tetap tidak akan Mencapai target juga gitu Iya sama aja Jadi rugi gitu Sama aja Kamu naikin pajak 100% Tapi kalau kita tidak bisa Memenuhi itu Apa yang mau kita bayarkan? Kalau tutup iya You lebih rugi lagi Karena Pasti akan ada demo besar-besaran Pegawai-pegawai Yang Udah gak ada kerjaannya Yang katanya Pak Menteri Untuk Membikin Lapangan pekerjaan Yang berjuta-juta Tapi ternyata dia membuang Yang sudah Ada pekerjaannya Sudah ada kerjaannya Iya bener Ini bukan saya aja loh mas Karaoke yang lain kan juga banyak yang kayak begini Nanti akan menjadi Demo besar-besaran Atau PHK besar-besaran Kalau gak mencukupi apa yang kita bayarkan Ya mending tutup Repot amat Saya mau nyuntik dana lagi Nyuntik dana lagi Emang duitnya seopo Yang mau dibuat nyuntik Tapi kan anda loh Orang terkaya nomor 5 Nomor 2 mas kemarin Dari 5 Lima orang terkaya Yang pertama Raffi Ahmad Inudaratista Agnes Monica Dibawa aku loh mas Saya tersinggung Eh anda tukang pajak itu Orang ajar Kenapa nama saya tidak ada Makan Kenapa nama saya tidak ada Aku sampai heran loh Raffi Raffi nomor 1 Aku nomor 2 Agnes Monica Agnes Mo nomor 3 Iya Heran aku Empatnya anda tau siapa Empatnya siapa ya Nggak tau aku Aku nggak lihat Yang penting aku nomor 2 aja Itu maksudnya gimana sih Bapak itu Kalau bikin acuan itu Jangan bikin acuan itu Buka data gitu loh pak Bapak kan bisa Ngintip tabungan saya tuh Langsung Minta izin telepon Bank Indonesia Telepon BI Coba buka rekeningnya Ini onorvino Paling orang 1 juta BI ceking ya BI ceking kan Ceking bener-bener Silahkan aja ceking Aku ada duit enggak Duitku tuh aku Duit dari nyanyi aja Sontek noneng Gwane karaoke Investasi lagi Bukan investasi mas Nyontek supaya aku bisa bertahan di hidup mas Ini kemarin aku buka Karaoke Nah kalau Nih 2 tahun setengah nih ya mas Karaoke tuh kan tutup Tempatnya itu pasti rusak tau mas 2 tahun setengah Nggak diurusin Bener-bener Bener Seaudionya Belum lagi sowek Sowek-sowek itu sofanya Pas segala Emang kita nggak benerin Karena kita nggak rapin Nggak apa Belum lagi ini mas Kita sebagai tenan tuh Tidak ada toleransi yang punya mall Bayar 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 Kemarin itu sampai saya gini Aku masih belum selesai Toleransinya tuh Sama pihak mall Bayar Nah itu juga harus bayar loh Dan ini Kemarin tuh ya namanya juga Kita ini masih antusias Masih semangat untuk karyawan Supaya balik lagi kan Nah ini kan saya Otomatis nyontek dana Tidak hanya untuk benerin doang mas Kan kita harus kreatif Supaya Supaya balik lagi Balik lagi Ada apa nih Setelah tutup Indonesia ada apa yang baru Karena orang lupa Mulai lupa Orang mulai nyaman dengan yang lain Atau apa Kita harus tarik lagi Iya makanya kan Kemarin tuh saya bikin Panoramic tuh Yang LED yang muter tuh Itu kan larangnya setengah mampus Itu ratusan juta Bukan saja ratusan Miliaran itu Nah kemarin kan aku ada beberapa room Tapi tidak semua karaoke saya kasih itu Karena kan buat Mancing-mancing Kalau memang ada income Bisa balik modal Nanti bisa nambah lagi Roomnya dihias lagi Yang bagus gitu maksudnya Balik Ya orang lah mas Belum lah Balik dari mana Orang kemarin aja baru nyontek lagi Berapa-berapa Kalau duet masuk ke situ Kalau duet masuk ke situ Ya karena konteksnya mau usaha kan Iya Bantu orang banyak juga Bantu pekerja-pekerja juga Dan perlu saya kasih tau katanya Karaoke tuh bukanya full Tidak Efektivitas karaoke saya itu Kan belum kepotong puasa Libur sebulan Belum lagi kalau di daerah-daerah Pokoknya kemes kudu tutup Karena di daerah sini tuh Ada pengajian apalagi tuh Kayak gitu-gitu Nah kita kan harus ngikutin aturan daerah Kadang-kadang juga Libur nasional juga dihitung Jadi Efektivitas kerja nih Karaoke tuh paling 9 bulan 10 bulan Kita bayar pajaknya Sampai 100% Nih kalau notot orang Nggak nyampe mas Iya bener sih Waktu covid berarti Waktu buka aja Tempat udah serenof lagi Dan sebagainya ya Iya lah Belum lagi kita Pas habis puasa nih Tamu duitnya Habis buat kayak lebaran Beli baju dan lain sebagainya Masih sepi Saya pernah juga kan Saya punya gym kan Mallnya kan tidak ada toleransi kan Tetap bayar Tetap bayar Mau Apapun Saya pernah meeting sama Yang punya mall Salah satu mall Meeting yang punya mall Kayaknya anaknya gitu Atau manajernya Ini nggak bisa nih mas Karena harus tetap bayar Gini-gini Terus saya bilang Bayar tuh duit dari mana bro Orang yang dateng aja Nggak ada kita bayar tuh Duitnya dari mana Pertanyaan Iya tapi ini Karena begini-gini Panjang lebar Dia nerangin Yang gue juga nggak ngerti Dia ngomong apa gitu kan Ending-endingnya Dia bilang gini ke saya Ini kalau masjid nggak bayar Kita segel tempatnya Hah Lu Iya sama Saya ketawa Anda mau segel tempat gym saya Di tempat yang Dilarang datang orang Anda mau segel Jangan kan disegel Anda bakar juga Nggak apa-apa Lah gimana Orang tutup Lu mau segel Ket goblok Tutup loh Mau di segel Udah tutup Nggak perlu Anda segel Anda mau bakar Nggak apa-apa Sok bakar Aneh gitu Iya Saya ngerti Bahwa mereka juga punya kos Yang harus dikeluarkan Jadi maksudnya tanggung renteng lah Intinya Tapi kalau mereka punya mal Kayaknya jauh lebih kaya Dibandingkan kita gitu Yang nyewa tempat Nggak ada toleransi Dan selama Saya kasih tau juga nih Buat orang pajak juga nih Dua tahun setengah itu Saya bayar Bayar Sebagai tenan Tenannya juga Tenan yang Apa namanya Yang taat juga gitu Mau nggak mau Walaupun sebenarnya Nggak notot ini duitnya Kan masih ada toleransi yang lain Misalnya Ya wes Aku nggak bayar berk Biar aku bisa buka Tak cecil berapa Kayak gitu Orang pajak kan nggak mikir Sampai tekan semuno Sama pikirannya pengusaha Karena ada target-targetnya juga Iya Jadi yaudahlah Sama-sama Maksudnya sama-sama butuh Gue tetap bayar Tapi dengan solusinya Seperti ini Aku tetap buka Udah nih Nggak usah mikirin orang-orang Kita nih Bayar pajaknya Beneran kok Bener deh Mendingan kalian ribetin Nangkep koruptor-koruptor Yang udah ketahuan Tapi belum bisa ditangkep Maksudku aku gitu Itu ngomongnya mas Lah kita ini kan pengusaha kecil ya Mohon dikasih toleransi lah gitu Iya Lah orang Korupsi dimana-mana Segitu banyaknya ya Triliunan Yang nggak diurusin Coba itu kalau korupsi diurusin Segitu banyaknya Kan pendapatan bisa balik ke negara Kan banyak tau mas Lah situ ngarepin Karoke keluarga ini Udah ratista Suruh bayar 100% Nggak bakalan dapet Percaya Tutup ya Iya Iya bener Koruptornya yang nangkep Oh dunia kayak gitu Koruptor triliunan bro Kalau ngorup bro Nggak mungkin satu orang dong Jamaah ya mas Jamaah Tapi yang ditangkep Satu Yang lain kemana mas Takut Saya takut ngomong Ya memang sih Jadi sekarang kalau misalnya kayak begitu Bisnis hiburan akan mati Kalau itu tetap dilakukan Tapi bisnis hiburan Plus-plus akan tetap hidup Menuju Indonesia Mas Menuju Indonesia Mas 2045 Ya intinya adalah Membunuh Yang kecil Mempertahankan yang gede Gitu maksudnya Mempertahankan yang gede Tapi gedenya juga Ya apa dulu Tapi buktinya yang gede juga Teriak-teriak juga Teriak-teriak juga lah Ya pasti lah Semua teriak-teriak lah Yang gede juga teriak-teriak Yang maunya Mbak Inul gimana Ya maunya yang pertama adalah Sekarang misalnya Mbak Inul ada di komisi 11 Dan Anda punya hak Untuk Tetap orang harus bayar pajak ya Tapi yang adil gimana menurut Mbak Inul Yang adil adalah Harus Dikaji ulang Dikaji ulang Dikaji ulang Supaya Ini benar-benar fair Saya sebagai karaoke keluarga Pendapatan kita seberapa Yang harus kita bayarkan juga berapa Itu Dan kalau bisa Ini selanjutnya bikin aturannya Spa Ini nih yang seperti di awal tuh Jadi biar fair gitu Oh Inul tuh karaoke keluarga Bayarnya pajaknya segini nih Harusnya 15% aja Karena Dapatnya Income-nya cuma dapat dari sini-sini Yaudah karaoke Eksekutif segini Wajar lah Kalau segini gitu Yaudah ini spa Segini Oh ini cuma mijit Paling bagi hasil 300 ribu Yang punya 200 Yang mijit 100 Ya ini pendapatannya berapa Ini kalau ada orang pejit Kalau gak ada yang pegal Gak pijit ya nganggur tuh Ya kayak itu Ya weh saya kasih 5% aja Nah itu lebih fair Maksudnya Gak akan terjadi Gesekan seperti ini gitu Yang mijit-mijit tempatnya mewah-mewah Itu Mungkin ya Itu boleh 40-50 Gak apa-apa lah ya Terserah gitu Tinggal naik harga Mereka bayar kan Biasanya gitu kan Nah maksudnya kayak gitu Kebutuhan biologis Mijit kan kebutuhan biologis Iya betul mas Biologis loh Mijit tuh kebutuhan biologis Ya tergantung biologisnya yang mana Tegel Ya ada yang pegal beneran Ada yang pegal-pegal Tapi kan saya ngomong Cuma biologis Tempat gym tuh Saya punya tempat gym soalnya Saya itu kan juga nge-gym juga mas Nah itu kan di sebelah saya rumahnya Kemarin saya juga ngobrol sama pihak-pihak terkait yang ada disitu Dari manajernya Karena aku survei juga Gimana itu member Member yang lama-lama gak balik mbak Sekarang member yang baru itu Kalau ngerayu suruh bikin Apa Jadi member setahun aja udah berat Ngambilnya cuma 6 bulan Terus Ya mereka gak mau pake PT Soalnya PT nya mahal Lihat terus gimana Ya paling gak dipepet-pepet dikit lah Biar Biar Apa Biar masuk Di PT gitu Ngambil berapa Sesi Berapa kali Berapa sesi Sampai kayak gitu Terus cara yang rayunya gimana Ya kita lihat lah Mereka yang Bener-bener niat nge-gym Atau apa gitu Sampai kayak gitu Jadi sosialisasinya beda-beda Beda-beda Karena sulit juga Pajaknya juga Pajak hiburan Tapi yang aku heran tuh Mau dingdongnya Orang hilang Dingdong ilang ya Iya dingdongnya kok hilang loh mas Kalau aku lihat nih Tapi ya gak tau ya Ini bener apa enggak Karena Ini kan saya ngobrol Di temen-temen asosiasi Ini kok kayaknya gak bener Ini-ini-ini gitu Jadi ya Mohon aja Ini pemerintah Kalau mau bikin Bikin undang-undang Atau bikin perizinan Dan lain sebagainya Itu harus dikaji ulang Bener-bener Karena yang Yang terkait itu kan banyak banget ya Yang ikut terlibat Di dalam Yang kamu bikin Ijinnya itu kan Beda-beda Usahanya gitu Ya kategorinya pun beda-beda Enggak gini deh Enggak Jangan Jangan menganggap kita bodoh deh Kita juga ngerti kok gitu Iya Dan kita tahu Kalau kalian juga ngerti kok gitu Siapa sih yang gak ngerti Tentang tempat-tempat Dan perbedaan-perbedaan Tempat-tempat itu Iya Tapi kayaknya mereka gak ngerti deh Kita ngomong Ternyata-ternyata juga gak ngerti Tetap ayo 50% udah Ya mungkin mereka perginya Kesono terus Gak pernah ke tempatnya Mbak Lino Jadi mungkin Oh ini tuh gitu Tapi bener lah Cobalah ya Ini karena ini beneran Ini kalau terjadi Terjadi beneran Sampai seperti itu Yang saya bilang Ini wah banyak yang teriak Pasti Dan banyak usaha-usaha Akhirnya Usaha-usaha hiburan yang benar Akhirnya jadi Give up Menyerah Dan ketika menyerah Ya udah Akhirnya mereka milih tutup Kalau mereka milih tutup Efeknya ini snowball Pegawainya hilang Ininya hilang Semuanya hilang Belum lagi Eh Anda tahu Anak-anak JNC itu Sekarang gampang Stress Yes Kalau stress itu Mereka dikit-dikit Healing Nanti kalau healing Mereka Wah mahal Karena kita dibebankan Pajak 20% Mereka gak healing ODGJ semua Tapi gak apa-apa Ini kan Aspirasi Menyerah aspirasi rakyat Karena Yang duduk di parlemen aja Menyampaikan aspirasinya Kadang-kadang juga Masih ada salah-salahnya Thomas ya Jadi kita sebagai rakyat jelata Juga yang Yang apa namanya Yang suaranya harus disampaikan Betul Kalau disana masih kurang lengkap Jadi kita rakyatnya Terpaksa harus maju Menyampaikan aspirasi sendiri ya Betul Dan kita juga bukan marah-marah Kita gak marah-marah Ya walaupun kita terlihat marah-marah Tapi kita kan Tahu bahwa disana Juga kalau lagi meeting Kan marah-marah Sampai ada yang lempar bangku Gitu kan Masih nutup mic barang Menurut saya Katanya sih ya Jadi kalau kita Memang menyampaikannya begini Iya betul Tapi ini Luar biasa Karena Saya appreciate Karena gini mbak Ini jujur ya Saya tidak tahu loh Berita ini Emang gak dikasih tahu Bikinnya aja Asal Pokoknya Ngetik aja gitu mungkin Iya Ini sama ya Kayak kejadian yang Gak diajak duduk Ini sama kayak kejadian yang Perpres Apa? Jurnalisme berkualitas Itu kan Gak ada yang tahu kan Tiba-tiba kan Terus gue tahu Gue keluar-keluar kan Ini gue gak tahu Gue taunya begitu Mbak Inul keluar-keluar Oh begini Kok saya baru tahu Tidak ada penyampaian Tidak ada apa-apa ini Tiba-tiba begini Gak ada Tahu-tahu Sebenarnya itu sudah ada Katanya Kemarin itu Tahun 2022 itu Sudah ditetapkan Kok gak ada yang tereak-tereak Gitu Karena begini Kalau alasannya mereka Kadang-kadang Kalau yang saya Gitu pada saat itu Mungkin alasannya Sudah kita masukkan website Iya Tapi kan tidak semua orang Baca website Hari-hari kan mereka Ada yang kerja Ada yang Sampai kerjanya itu Dari ujung kaki Ujung kepala Sikil Gak mendas Gak sikil Kan mana-mana Sempet baca website Ya ngerti loh mas Aku aja website aja Gak ngerti Iya Kalau ada juga kayaknya Buat hiburannya Lihatnya Instagram Bukan website ya Iya Kita mah mainnya Instagram Biar bisa jualan Iya Coba kalau gitu Misalnya mungkin Mereka harus ngomongnya itu Di reels Twitter Nah itu mungkin ada yang nonton Mungkin ada yang nonton Ada yang merhatiin TikTok gitu Mereka ini Akan ada aturan Begini-begini Tolong disebarkan Itu warning ya Nah itu warning Anda taruh website Mohon maaf nih Kita gak kenal Orangnya Alek aja Gak naruh fotonya Di website Beruset Tuh Bener lho kan Iya Karena ditau Gak ada yang liat Pokoknya asal syukur Ngetik-ngetik-ngetik Pokoknya aturan Wah kelihatan karaoke Inul rame Wuhu bikin Wah tempatnya si Hotman Pares Rame nih Wah bikin peraturannya Sekarapmu dewe Tapi kita gak diajak duduk Gak diajak rundingan Gak diajak untuk Sharing Keluhannya kita apa Kelebihannya kita apa Nah baru kita Baru bikin aturannya Kayak gitu Jadi ini adalah Suara rakyat Oke Mbak Inul Terima kasih banyak Atas Keberanian Mbak Inul Untuk berbicara Sebenarnya Karena kalau Mbak Inul Mewakilkan banyak orang Karena menurut saya gini Banyak orang yang berbicara Banyak orang yang punya Kemampuan berbicara Ada dua Satu mereka takut bicara Kedua mereka tidak punya Media untuk bicara Dan Mbak Inul Kebetulan diberkahi Dengan punya media Untuk bicara Ketika bicara Banyak orang yang dengarkan Dan digunakan untuk bicara Dan itu yang harusnya dilakukan Ketika punya Kapasitas bicara Bicara Karena kalau enggak Orang pada diem semua Tapi yang jelas Saya berterima kasih Mas Deddy Udah kasih saya ruang Disini untuk Lebih memperjelas lagi Dan mudah-mudahan Ini banyak yang denger juga Harapan saya Bukan saja Pak Sandi Tapi semua jajaran Menteri-menteri Yang bikin peraturan Dan undang-undang itu Mewakili saya Saya mewakili yang lain-lain juga Kalau bisa bikin peraturan itu Hak-hak terkait Atau Hak-hak Orang-orang yang Mau dibikin Pasal Atau undang-undangnya Itu diajak duduk bareng Jangan asal cuman Menyampaikan Ketikan-ketikan Kepada orang-orang Yang Yang akan Jadi terdakwa Atau jadi obyek Betul Jadi sebelum membuat Aturan-aturan yang Dianggap merakyat Cobain dulu jadi rakyat Gitu Biar mereka Paham Seperti apa yang rakyat Rasanya Mudah-mudahan suara kita Didengar juga ya Harusnya didengar Kalau bisa jadi Dengar sama Pak Jokowi ya Ya kalau bisa didengar oleh Pak Jokowi Langsung keluar perpunya Udah Langsung keluar Langsung Udah Hilang Ilang Perpunya langsung Udah Selesai Udah Gak ada kenaikan pajak Sementara ini jalanin dulu gitu Bapak boleh ngambil Apa Duitnya Mungkin dari koruptor-koruptor Yang ini mungkin ya Betul Betul Buat Pak Jokowi Kalau bisa perpunya aja sih Pak Harapannya ya Karena kalau MK Kita kan masih tanda tanya Jantung kita masih deg-degan Pak Kita berharap untuk Pak Jokowi Untuk Apa Mendengar ini juga ya Betul Dan bikin Apa namanya Keputusan Yang Kalau Pak Jokowi Kebetulan tidak nonton ini Mungkin Pak Luhut Bisa ngomongin ke Pak Jokowi Itu dia Terima kasih Pak Luhut Tapi paling tidak Ketika Bapak sudah Angkan bicara Kita juga Maksudnya lega Karena aspirasi Apa Teriakan kita juga didengar Didengarkan Oke Terima kasih banyak Mudah-mudahan Didengar Dan mudah-mudahan Akan berubah Dan mudah-mudahan UMKM-UMKM Di Indonesia semakin bagus Semakin jalan Dan hiburan-hiburan yang positif Semakin banyak Karena dipermudah Aturannya oleh pemerintah Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah-mudahan